Seorang laki-laki ingin mengetahui seorang perempuan, kirim adik perempuanmu. Suruh duduk seminggu dengan perempuan, akan tahu dia. Malah sikat gigi, rambutnya berkelabang, itu bisa jadi musuhnya. Kelihatannya cantik di mukanya saja, itu bisa jadi buka. Innalillah. Nasihat buat yang mau cari jodoh. Makanya nikah itu, kalau bahasa sederhana. Kalau mau cari pasangan itu, lihatlah pasanganmu sebelum menikah. Lihatlah pasanganmu dengan mata melek beneran. Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang. Jangan kebalik. Kalau sebelum menikah, tuh lihat, Nabi gak yang ngajari, pilih. Jadi pilih dulu dong, jangan asal saja ketemu di internet, fotonya editan, diterima, pusing. Tuhir batinya gak dapet. Sudah cantiknya tidak seperti yang di gambar. Tau-taunya punya kelebihan. Dan kelebihnya adalah bawel. Sama ngambekan. Ya ini kan pusing, salahmu sendiri. Makanya kalau ingin mencari pasangan, kita harus tahu. Dan tahunya pun tidak dasung dari diri anda sendiri. Sebab kalau anda tanya kepada orang yang bersangkutan langsung. Makanya aku mohon maaf. Budaya yang harus kita singkirkan, budaya pacaran. Pacaran itu ada bohong-membohongi loh ya. Itu jarang mandi tuh. Cuma karena pengen ketemu pacarnya mandi. Dia padahal sering marah. Cuma karena dia berharap, dia menahan dia. Tapi kalau setelah itu balik lagi. Makanya dalam Islam tidak begitu. Kalau anda seorang wanita ingin tahu hakikatnya seorang laki-laki. Bukan anda bertanya. Kalau bertanya, dia akan baik-baik. Anda tanya siapa yang dekat dengan dia. Dia akan bercerita tentang sifat wataknya. Selesai. Kalau seorang laki-laki ingin tahu seorang perempuan. Tanya siapa yang dekat dengan dia. Atau bahasa lain, kirim adik. Kalau engkau anak seorang laki-laki ingin mengetahui seorang perempuan. Kirim adik perempuanmu. Suruh duduk seminggu dengan perempuan. Akan tahu dia. Malas ikat kiki. Rambutnya berkelabang. Itu bisa jadi. Maksudnya kelihatannya cantik di mukanya saja. Itu bisa jadi buka. Innalillah. Bisa begitu. Karena hanya. Kalau ketemu manis-manis sama laki-laki begitu. Itu bajunya pinjaman. Apalagi perempuannya kok senang mewah. Mobil rental itu. Nasib buruk ya. Jadi maksud kami adalah. Ikuti petunjuk bagi Nabi. Tungkah ulmar atuli arbain. Kalau menikah itu milih. Yang ini milih. Jadi tahu modelnya kayak apa. Kalau sama ibunya ngambekkan. Sama ente bakal lebih ngambek. Serem lagi. Kalau sama ibunya berani. Yang sudah berbuat baik dari dulu. Sama ente yang baru kenal. Baiknya hanya sebentar lagi. Kalau dimusuhi. Kan begitu kok idanya. Ibunya yang sudah banyak berkorban saja. Tidak dihargai. Apalagi Anda calon iswaminya. Anda harus cerdas dong. Anda biarpun perempuan cantik kayak apa. Kok sama ibu yang tidak baik. Ibunya yang sudah melahirkan. Dia yang ngasih makannya. Kok lain saja dia begitu. Apalagi saya nanti. Saya yang ngasih nafak. Kekiliran saya sakit. Dibuang nanti saya. No, 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 no. Sorry yeh. Tapi Anda tahu wanita dia adalah. Dia penyabar. Dia lembut. Hasapnya. Hasap itu adalah lembut perilaku. Kemudian dia. Masya Allah agama. Dengar dari informasi orang. Anda baru masuk. Ini nasihat. Supaya tidak tiba-tiba dinikahi. Eh, ngambekkan. Keras kepala. Ini kan. Sengaja kami hadirkan. Bukan agar Anda menyesal. Wahai penanya. Bukan sang penanya biar menyesal. Tidak. Ini bagi siapapun. Tolong ikuti petunjuk Nabi. Menikah itu memilih. Kalau tidak memilih. Maka sudah tidak benar. Ada tidak memilih. Tapi dipaksa oleh hatinya. Terlanjur cinta. Itu tidak memilih. Terlanjur cinta itu aneh. Sampai. Kenapa kamu senang sama laki-laki itu? Apanya kelebihannya? Tidak tahu. Tidak tahu. Bingung dia. Suruh tanya kelebihannya. Tidak tahu. Tidak tahu. Yang penting aku senang. Ya memang. Kalau sudah cinta. Sudah melekat. Guru aja. Rasa coklat. Repot dia. Tidak sholat dibilang. Sholat bagus. Bohong. Padahal biarpun dinasihati. Suatu ketika kita nasihati seorang perempuan. Dia itu orang tuanya tidak senang. Kalau dia ada urusan dengan laki-laki itu. Laki-lakinya tidak baik. Cara akhlak. Cara ini. Saya nasihati. Setengah jam lebih. Sampai mulut ini berbusa bahasanya orang sekarang. Gimana? Sudah dengar laki-laki yang ideal seharusnya seperti itu. Gimana cucur? Soleh. Laki-laki itu pantas tidak untuk kamu kira-kira. Sepontan akalnya yang jawab. Tidak. Ibunya di saat dia kileng begitu senangnya langsung dipeluk. Tapi setelah itu ngomong apa? Bu ya. Kenapa? Kan semua orang bisa berubah kan? Balik lagi. Sudah tahu tidak benar masih. Kan semua orang bisa berubah kan? Memang makanya jangan main api. Milih itu begini. Saya tidak diterima di sana. Podoh utwe. Nelamar tidak diterima. Podoh utwe. Nelamar tidak diterima. Podoh utwe. Nelamar tidak diterima. Minum obat nyamuk. Minum es tegan. Stres. Kenapa saya tidak terima? Kenapa alasannya apa? Hei. Kalau disebutkan alasannya. Nangis kau. Kalau disebutkan alasannya. Nangis. Alasannya. Jadi tolonglah ya. Ternyata pendidikan Islam itu menjadikan Anda indah. Coba Anda seorang wanita. Anda belum jatuh hati. Di saat dilamar seseorang. Sudah oke. Tidak jadi. Tidak ada masalah. Bahkan Anda khusus. Kayak memang Allah akan beri yang terbaik. Datang lagi nanti selesai. Masa dunia selesai ini dianggap dunia seluas daun kelor. Ini kan bepatah dulu. Dunia tidak seluas daun kelor. Tahu daun kelor? Dan mengirip daun lam toro. Luas dunia ini. Masya Allah ya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi